Ada sedikit perbedaan hasil otopsi pertama dengan otopsi ulang. Kenapa bisa demikian dok? Jadi perlu saya jelaskan bahwa dalam setiap pemeriksaan forensik, baik itu yang pertama maupun yang kedua, selalu kita laksanakan dengan cara maupun dengan teknik-teknik yang semaksimal mungkin. Yang pertama tentu dilaksanakan dengan kondisi jenazah masih segar. Jadi bentuk-bentuk luka, ciri-ciri luka masih dapat dilihat dengan jelas. Sedangkan pada yang kedua tentunya sudah dilakukan tindakan pengawetan jenazah, sudah mengalami pembusukan, sudah sekian hari ya tentunya pasti luka sudah dilakukan rekonstruksi juga sehingga bentuk luka tidak sama. Namun di sini kita lihat tentu ada hal kenapa harus kita lakukan yang kedua. Banyak ada informasi tentang adanya beberapa luka-luka lain selain luka tembak yang harus kita konfirmasi. Termasuk dugaan penyiksaan? Dugaan tersebut. Dan yang berikutnya adalah juga kita harus lihat juga apakah betul yang dikerjakan oleh yang pertama itu ternyata konsisten atau tidak. Jadi di sini kita lakukan dengan cara yang terbaik, yaitu tidak hanya dengan secara makroskopik, tapi kita juga dengan bantuan alat pencahayaan, serta dengan melakukan pemeriksaan jaringan. Di sini kita lihat bahwa sebetulnya ada nilai tambah yang bisa kita berikan sekalipun pada jenazah yang kedua, tapi kita ada satu nilai tambah yang memperkuat. Pertama adalah bahwa betul seluruh luka itu intravital. Namun ada satu luka tembak yang memang terjadi belakangan, yaitu luka tembak yang berada di belakang kepala sisi kiri. Kenapa? Karena dari 4 luka tembak lainnya, luka tembak masuk lainnya itu kita lihat ciri-ciri lukanya serta tepi lukanya itu secara makroskopik jelas sekali intravitalitasnya. Ketika darah yang berada di sekitar luka terkena cairan pengawetan jenazah, tentunya dia akan berwarna hitam, sedangkan yang di belakang kepala itu tidak, dia berwarna putih, pucat. Sehingga kami curiga di sana dan kita ambil sampel jaringannya. Dan ternyata pada saat pemeriksaan pun juga masih menunjukkan reaksi intravital, namun tidak sebanyak yang 4 lainnya. Sehingga kita simpulkan bahwa ini adalah luka tembak yang terakhir. Terima kasih.